Well hello guys, welcome back again to my youtube channel Untuk yang belum kenal, perkenalkan nama gue Rizky Dan gue seorang bartender Di episode kali ini, gue ingin memberikan tutorial tentang cara membuat klasik koktel daikiri Cuman sebelum gue membuat klasik koktel daikiri ini Gue ingin sedikit bercerita tentang histori di balik klasik koktel tersebut Penasaran kan kalian gimana sih apa histori di balik klasik koktel daikiri Makanya tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita bikin videonya Let's check this out Oke, sebelum kita masuk ke tutorial koktelnya, gue ingin cerita sedikit nih Tentang histori di balik daikiri koktel sini Sebenernya daikiri koktel ini mirip banget sama kanchan cara koktel Atau yang dikenal dengan father of daikiri atau bapaknya daikiri Karena koktel ini udah ada lama sebelum daikiri diciptakan Kira-kira pada sekitar abad ke-19an lah Koktel kanchan cara ini adalah minuman campuran dari light rum, jus, adu, dan air And it was also made from Cuba Balik lagi ke daikiri itu sebenernya banyak yang bilang diciptakan oleh bapak Jennings Stockton Cox Atau lebih akrab dipanggil dengan Mr. Jennings Cox Dia adalah seorang insinyur Amerika pada akhir abad ke-20 Jadi pada tahun 1898 itu terjadi sebuah perang Amerika dan Spanyol di San Juan Hills Atau Bukit San Juan yang dipimpin oleh kolonel Theodore Teddy Roosevelt Beliau adalah tentara Amerika sekaligus seorang politikus Kira-kira seperti inilah gambaran perang Amerika Spanyol pada saat itu Dan ini adalah Rough Rider pasukan yang dipimpin oleh Mr. Roosevelt Setelah itu Amerika memulailah mengekspor tambang biji besi milik Cuba Dan si Mr. Cox inilah yang memimpin ekspedisi eksplorasi pertama mereka Maksudnya memimpin perjalanan eksplorasi pertama mereka Si Mr. Cox dan timnya itu bekerja di Desiara Maestra Mountains Yang berada di timur selatannya pantai Cuba Dan disitu terdapat kota kecil yang bernama daikiri Dan disitulah dia membuat klasik koktel tersebut dan ini adalah gambaran orang-orang Amerika Yang landing di pantai daikiri pada tahun 1898 Lalu ada cerita lain yang mengatakan bahwa ada seorang insinyur lain yang bernama Pagliucci Yang melihat-lihat tambang di wilayah tersebut Lalu bertemu dengan Mr. Cox Dan selama petunan mereka itu mulailah mereka membuat minuman dari bahan-bahan rum, lime juice, dan gula Dan ada juga cerita yang berbeda dari cucunya Mr. Cox ini Katanya suatu hari beliau kehabisan jin saat sedang menjamu tamu tamu Amerikanya Dan dia merasa gak enak kalau misalnya ngasih minumannya itu cuma pakai rum Udah gitu straight lagi Lalu ditambahinlah dengan lime dan sugar Dan ternyata hasilnya enak Dan ada pun cerita dari buka yang ditulis oleh Basil Woon Yang berjudul When It's Cocktail Time in Cuba Yang dikeluarkan pada tahun 1928 Di dalam buku tersebut tertulis di halaman 38-nya bahwa minuman populer ini terkenal di kalangan orang yang biasa nongkrong di bar Venus Santiago setiap pukul 8 pagi Dan mereka biasa ngabisin 3-4 gelas ya setiap pagi Dan kebanyakan dari mereka bekerja di tambang di kiri yang dipimpin oleh seorang pria bernama Cox Dan sampai pada suatu pagi di Venus Bar, Cox berkata Boys, we've been drinking this delicious little drink for some time But we never name it Let's kristen it now The boys meel around a bit And finally Cox said I'll tell you what Let's, we are work at Daikiri And we are drink first there Let's call it Daikiri Mungkin gue gak bisa juga ngikutinnya Mungkin dia Let's call it Daikiri Mungkin kita kali ya Ya mungkin kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia itu kayak gini kali ya Bro, kita udah sering minum-minuman Minuman enak ini Tapi gak pernah kita kasih nama nih Gimana kalau kita baptis dia sekarang Terus anak-anak budaya pada mikir ya kan Lalu si Cox bilang gini Gue kasih tau nih bro Kita semua kan kerja di Daikiri Dan kita pertama kali minum itu disana Ayolah kita namain minuman ini sebagai Daikiri Lalu si Basil Wong ini mendokumentasikan asal-asal penamaan Daikiri ini Gak seperti koktel-koktel lainnya Yang mungkin banyak yang hilang kemakan zaman Dan hal ini dapat dibukti dengan baik oleh Mr. Wong Termasuk resep aslinya yang dicatat di dalam buku hariannya Mr. Cox Ini adalah resep asli Mr. Cox yang dicatat di dalam diary pribadinya dia Dan kalau misalnya lo penasaran sama bukunya What is Cocktail Time in Cuba Hasilnya karyanya Mr. Basil Wong Kayak gini nih kira-kira nih Ini gue liat di online shop sih ada Dan gue juga browsing-browsing Ada tampilan lain daripada bukunya si Mr. Wong ini Nah kayak ginilah kira-kira tampilannya Ya kira-kira begitulah sejarah klasik koktel ini Yang udah diceritakan secara turun-turun Dan gak usah lama-lama lagi Langsung lah kita ke tutorialnya Let's check this out Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!